Halo guys, kembali lagi di channelnya Zami Syakopi Video ini dipersembahkan oleh IoT Academy Layanan belajar online untuk IoT pertama di Indonesia Nah, kali ini aku udah ditemenin sama... Taraaa, mbak siapa? Dinner Oke, nah disini kita bakalan ngobrol-ngobrol singkat sih Tentang kuliah, tentang skripsi, tentang motivasi, dan lain-lain gitu Jadi boleh kenalan dulu nggak sih sama mbak Dinar? Iya, boleh Hai teman-teman, nama saya Dinar Saya mahasiswa teknik informatika Universitas Negeri Semarang Wih, anak teknik, Cah Cewek teknik Cewek teknik Nah, mau tanya aja sih karena cewek masuk teknik ya? Nah, dulu kenapa sih mbak? Apa namanya? Masuk ke jurusan IT ya? Iya Nah, kenapa? Sebenernya dulu nyari yang linear sih Jadi dulu SMK-nya kan RPL RPL itu Software Engineering Atau bahasa Indonesianya itu rekayasa perangkat lunak Jadi ingin mendalami apa yang sudah didapat di SMK selama kuliah ini Oke, udah gitu aja? Udah Nggak ada yang lain apa gitu? Karena tertolak di mana? Enggak Enggak, sebenarnya pejabat-pejabat aja Oh, gitu Untuk keuntungan pas S6 PTM Iya, tapi dimanapun kita kuliah yang penting pas di tempatnya tuh tetap optimal ya? Iya Kayaknya ini juga ya, ikut-ikutan lomba gitu sering ya? Iya, lumayan Jalan-jalan gitu? Iya, pernah di Surabaya, di Jogja, kemudian di Solo, ke Bali juga pernah Wah, ini kebetulan baru ke Jogja acara juga lomba juga ya? Iya Siap, mantap tuh Nah, lagi nih kan sekarang kan denger-denger tuh udah semester 7 ya? Eh, udah semester 2 Waduh, udah skripsian ya? Iya Nah, ini boleh sharing nggak sih tentang skripsinya tuh? Tentang apa gitu kalau anak-anak IT tuh? Oh, boleh Jadi anak-anak IT tuh dibagi menjadi dua Ada teknik informatika dan ada lagi sistem informasi Apa bedanya? Jika teknik informatika kita berfokus pada perbaikan atas suatu algoritma Nah, kalau sistem informasi berfokus pada e-commerce Nah, karena saya teknik informatika, skripsi saya itu tentang perbaikan algoritma Jadi, kita kan tahu ya, sekarang tuh eranya face recognition pengenalan wajah kayak gitu Nah, fokusnya adalah memperbaiki algoritma pengenalan wajah Jadi, setiap algoritma pengenalan wajah kan pasti punya kelemahan Nah, tugas kita mengisi gap itu dengan algoritma lain, jadi akurasinya lebih meningkat Oh, keren ya, keren banget Saya sebenarnya nggak dong sih, tapi ya keren aja Berarti skripsinya udah mulai nih, ceritanya? Alhamdulillah udah, proposal udah oke, tinggal nunggu jadwal seminar proposal aja Oh gitu, berarti ada seminar proposal juga sebelum skripsinya lanjut ke web selanjutnya gitu? Iya Oke, siap-siap semoga lancar deh Mbak Nanti buat seminarnya Nah, kalau cari idenya sendiri gimana sih? Buat apa, ngumpulin ide buat skripsi Biasanya kan ada beberapa ide kita masukin atau kita kasihin ke dosen Tahu-tahu nggak ACC, ide lagi nggak ACC, gimana gitu caranya? Iya, disini saya mau berbagi tips ya Itu jadi sebelum kita buat skripsi, kita harus udah baca jurnalnya dulu Kita bikin target kecil-kecilan aja Jadi kita misal bikin target Itu misal hari pertama baca lima jurnal Hari kedua baca tujuh jurnal Itu dilakukan terus-menerus Itu sampai kita merasa dapat bidang yang tepat Kadang kan kita udah semester tujuh, tapi nggak tahu, ah aku mau skripsikan apa nih Iya, itu dia yang banyak masuk Kalau udah kayak gitu rasanya, ya mohon salah jurusan banget kayaknya Itu tuh sebenarnya bisa diantisipasi dengan baca jurnal dulu Tapi yang penting tuh baca jurnalnya yang pertama ya tipsnya Satu, jurnalnya harus berskala internasional Pastikan dia terindeks Kopus, Pringerlink, atau kalau di informatika itu ada yang namanya EEEE Oke gitu, terus yang kedua cari kisaran satu sampai lima tahun ke belakang Jangan jauh-jauh Alasan kenapa biasanya tuh judul tidak segera ACC adalah Udah terlalu lama, udah terlalu biasa, nggak ada yang wah gitu Apalagi teknologi ya, tapi kan kenceng banget perkembangannya Iya, bener banget Terus misal kalau kalian itu, kalian bingung, ah ini aku nggak di endorse ya Kalian bisa buka blog kromisatriyawahono.net Itu blognya salah satu dosen UGM Jadi dapat banyak pencerahan banget skripsi di sana Kayak gitu Oke, berarti tadi dirangkum lagi yang pertama baca jurnal Kalau bisa yang internasional, itu minimal lima ya Iya, lima per hari Minimal lima per hari Tuh, terus setelah itu yang kedua adalah Apa tadi Mbak? Yang kedua adalah bisa baca jurnalnya di romisatriyawahono.net Itu yang ketiga Yang kedua Yang kedua, oh jurnalnya itu yang satu sampai lima tahun ke belakang Jangan jauh-jauh Satu sampai lima tahun ke belakang, jangan yang jauh-jauh Itu nanti udah, apa ya? Tudet ya Ya udah kan ada luar Sama satu lagi webnya tadi Bakalan dicantumin di deskripsi ya Siap Ide ya udah nih Kayak gitu udah dapet pencerahan lah temen-temen Gimana caranya nyari ide Gimana sih caranya Kan ada nih ya Yang tanya pengen Pengen belajar coding nih Pengen belajar coding Software maupun hardware kan macem-macem Tapi kadang Orang-orang tuh termasuk saya ya Itu tuh Apa namanya Udah Belajar di tengah-tengah Kok gak bisa-bisa ya Kok Gak jadi-jadi ya gitu Akhirnya mutung Terus gak mau lanjut lagi gitu Gimana caranya biar konsisten kita belajar coding Terus Bisa proyek-proyeknya itu jadi semua tuh Ada tips gak? Iya Jadi kita tahu ya Belajar coding itu bukan sesuatu yang instan ya Pas awal-awal biasanya Semangat banget nih Mau bikin ini Mau bikin itu Ketika nemu satu error aja Udah warnanya merah Udah lah nyerah Udah gak fashion Gak fashion Perlu diingat disini Kenapa harus semangat Semangat belajar coding Belajar coding itu adalah suatu investasi ya Karena kita tahu kan Kita sekarang lagi berada di era revolusi industri 4.0 Gimana apa-apa program Apa-apa komputer Kayak gitu Nah untuk tipsnya Yang pertama Itu Tentukan fokus kamu dulu Oke Jadi program itu ada banyak ya Seperti yang udah dibilang tadi Ada software sama hardware Software aja Ada banyak Ada website Game Kemudian ada lagi Sistem pakar Atau expert system Artificial intelligence Computer vision Kamu pilih dulu salah satu Yang penting Misal kamu cari dulu Pemprograman dasar Kayak gitu Nah kalau udah Kita biasanya Tiap kota Itu udah ada namanya komunitas Oke Usahakan ikut komunitas Oke Dan ikut komunitas Jangan cuma numpang nama Tapi selalu ikut meetupnya Kopdarnya Nah gitu Terus yang ketiga Belajar dari hal-hal yang sederhana dulu Oke Ya sesederhananya bikin hello world Kayak gitu Misal minggu pertama Harus bisa hello world nih Kemudian minggu kedua Bisa if then else Kemudian minggu ketiga Baru bisa looping Kayak gitu Terus yang keempat Itu Adalah Tetep Bikin target sendiri Gitu ya Jangan males-malesan Jadi Misal punya timetable Gitu Nah timetable Misal minggu ini Mau fokus belajar Tentang Itu Computer vision Ya udah Itu dibagi perharinya Jadi jangan Jangan pernah beralasan Saya nggak punya waktu Untuk belajar Itu Bakal bikin kamu stuck Di situ terus Jadi kalau kamu terlalu terlena Dengan zona nyaman kamu Kamu nggak tinggal berkembang Nah teman Tentang banget Jangan terlalu nyaman Di Zona nyaman kamu Gitu Berarti harus keluar gitu ya Nah Terus ini kebanyakan tuh Pengen buat project Tapi langsung yang project gede gitu Yang menurut dia tuh Ah bisa lah Buat kayak gini Ternyata Untuk mencapai project itu tuh Harus Belajar yang kecil-kecil dulu gitu ya Makanya tadi itu ya Buat target Perhari Perharinya mau belajar apa Belajar apa aja Kayak gitu Oke Mantap sih Terus apalagi ya Mungkin itu dulu sih Yang dari sharing kali ini Next time Semoga bisa ketemu lagi sama Mbak Dinar ya Iya Atau kita bisa ganggian main nih Ke Semarang ke UNES gitu Oke Itu aja Bye Jangan lupa follow Dinar Nipah on Instagram Nanti ada di deskripsi linknya Iya Terima kasih Jangan lupa untuk like Comment Share Dan Subscribe See you